Api binatang tingkat 6 Li Yun menyebabkan keributan. Api binatang tingkat 6 hanya bisa diperoleh dari binatang roh tingkat 6. Makhluk roh tingkat 6 setara dengan ahli alam dewa surga, Li Yun hanyalah penguasa langit tingkat menengah. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan bisfire dari makhluk roh tingkat 6. Selain itu, bisfire sangat menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh orang biasa. Inilah alasan mengapa semua orang terkejut. Namun, Bai Hun dan yang lainnya tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Kejutan yang dibawa Feng Wuchen kepada mereka masih belum hilang. Dibandingkan dengan bisfire milik Li Yun, itu tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Li Yun berjalan perlahan dan menatap Feng Wuchen. Dia sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia melihat Feng Wuchen sebagai lawan nyata. Selusin pandai besi berikutnya hanya memiliki atribut api biasa. Mereka tidak memurnikan api sejati samadhi. Selanjutnya, Feng Wuchen. Suara penjaga itu terdengar. Dia tampak sangat hormat. Giliran Feng Wuchen. Aku ingin tahu nyala api macam apa yang dia miliki. Seorang pandai besi tingkat surga abadi. Api sejatinya pasti sangat menakutkan. Ku dengar Feng Wuchen memiliki api hitam. Sangat menakutkan jika diaktifkan dengan atribut api. Apakah dia sudah menyempurnakan samadhi True Fire? Mendengar nama Feng Wuchen, kerumunan langsung mendidih. Mata semua orang segera tertuju pada Feng Wuchen. Tuan, giliranmu. Kiao San Feng sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia juga ingin tahu jenis api sejati yang dimiliki Feng Wuchen. Bai Hun, Su Suan, dan yang lainnya juga melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka berdua penuh harap dan gugup. Dia mungkin belum memurnikan api sejati samadhi. Api sejati samadhi setara dengan nyala api makhluk roh alam dewa surga. Tidak mudah untuk memurnikannya. Yun Wuing mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Di bawah tatapan hormat semua orang, Feng Wuchen berjalan ke tablet batu api surga. Saat ini, kerumunan menjadi tenang. Feng Wuchen meletakkan telapak tangannya dengan lembut di atas loh batu. Tablet batu itu langsung meledak menjadi cahaya merah terang. Di saat yang sama, ia memancarkan aura dingin yang sangat menakutkan. Ada apa dengan aura dingin ini? Mengapa ada aura kuno? Wajah lama Bai Hun berubah drastis, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Aura kuno yang dirasakan jiwa putih membuatnya merasa tidak nyaman. Api macam apa ini? Susuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu jenis api apa itu. Dia menatap tablet batu itu tanpa berkedip. Itu aura yang sangat tidak biasa. Yang Kian Xiao dan yang lainnya tampak sangat gugup. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Wajah Yun Wuing dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, apakah masih ada api di dunia ini yang memancarkan energi dingin? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meneguk. Semua orang di bawah panggung, bahkan mereka yang memiliki reputasi, semuanya takut dengan udara sedingin es ini. Api macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Mengapa loh batu tidak menunjukkannya? Kata Ciyue dengan wajah penuh ketakutan. Hawa dingin yang menusuk tulang tak tertahankan baginya. Siapakah CKG? Jika di anggota Dewa Naga, statusnya pasti tidak sederhana. Seluruh tubuh anak ini adalah harta karun. Kiyu Kingshan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wuchen. Semua orang menatap tablet batu api surgawi, tetapi yang membuat mereka merasa aneh dan terkejut adalah tablet batu api surgawi tidak menunjukkan jenis api apa itu. Dengeng dengungan. Sesaat kemudian, tablet batu api surgawi tiba-tiba berdengung dan bergetar. Energi yang sangat kuat tersapu dengan panik. Tapi selain itu, tablet batu api surgawi tidak berubah. Sepertinya tablet batu api surgawi juga tidak mampu mendeteksi keberadaan api hitam. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen menarik telapak tangannya. Energi yang kuat berangsur-angsur menghilang, tetapi tablet batu itu masih tidak menunjukkan apapun. Tablet batu api surgawi tidak menunjukkan jenis api apa itu. Kiao San Feng berkata dengan bingung. Ini, apa yang terjadi? Tablet batu tidak dapat mendeteksi api Feng Wuchen. Seru Baihun tidak percaya. Tablet jiwa menunjukkan tanda-tanda kelainan, dan tablet batu api surgawi tidak dapat mendeteksi nyala api. Apakah Feng Wuchen ini manusia atau hantu? Susuan, Penatua Diakon, dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap dengan tercengang pada tablet batu api surgawi yang tidak menunjukkan apapun. Hati mereka kacau. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Penonton di bawah panggung juga tercengang. Api mengerikan macam apa yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh tablet batu api surgawi. Feng Wuchen telah turun selama beberapa menit, Tetapi tablet batu api surgawi masih tidak menunjukkan apapun. Saat ini, warnanya sudah redup. Guru, apa sebenarnya nyala apimu? Mengapa tablet batu api surgawi tidak dapat menunjukkannya? Kiao San Feng bertanya dengan kaget, mata lamanya menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Jenis api yang istimewa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jenis api yang spesial. Kiao San Feng tercengang. Setelah beberapa menit terkejut, alun-alun gilt yang sunyi senyap itu menjadi gempar. Itu pasti api hitam itu. Bahkan tablet batu api surgawi tidak dapat mendeteksinya. Nyala api macam apa itu? Apa yang terjadi hari ini? Di masa lalu, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ketika Feng Wuchen datang, tablet batu roh atau tablet batu api surgawi lah yang bermasalah. Api macam apa yang begitu menakutkan? Presiden dan yang lainnya tidak tahu. Plaza dipenuhi dengan seruan. Keterkejutan, kengerian, ketidakpercayaan, dan ekspresi lainnya tergambar di wajah semua orang. Bai Hun, Susuan, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Aku belum pernah melihat nyala api yang begitu mengerikan. Tablet batu api surgawi tidak dapat mendeteksinya. Hanya dapat dikatakan bahwa itu lebih menakutkan daripada api binatang dan sembilan motif api sejati. Susuan berkata dengan kaget. Penatua Diakon menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua benar-benar tidak dapat memikirkan jenis mata merah itu. Saya belum pernah melihat nyala api yang tidak dapat dideteksi oleh tablet batu api surgawi. Lebih menakutkan dari sembilan motif api sejati. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ekspresi Yun Wuying sangat kaku. Kemunculan Feng Wuchen membuatnya, pandai besi nomor satu di alam surga, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan Feng Wuchen yang memukau membuat Yun Wuying merasakan betapa lemahnya dirinya. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak layak disebutkan di depan Feng Wuchen. Pada saat ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dalam tes True Fire berikutnya, tidak ada yang bisa melampaui Feng Wuchen. Hanya ada puluhan pandai besi yang bisa menyempurnakan sembilan motif api sejati. Setelah semua ujian, selain Feng Wuchen yang spesial, ada beberapa pandai besi kelas surga yang semuanya adalah lelaki tua. Tapi perlu disebutkan bahwa salah satu dari mereka sebenarnya berada di atas Li Yun dalam hal pandai besi. Namun bagi Feng Wuchen, itu bukanlah tekanan sama sekali. Setelah tes kekuatan jiwa dan api sejati, tibalah waktunya untuk kompetisi pandai besi. Di alun-alun, ada lebih dari 200 tungku dan semua bahan sudah siap. Kompetisi pandai besi terakhir tidak diragukan lagi adalah yang paling dinantikan. Sepuluh besar akan memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen datang untuk berpartisipasi dalam konvensi pandai besi. 1192 Setelah kejutan awal, semua pandai besi yang berpartisipasi dalam konferensi pandai besi telah mengambil tempat duduk mereka di alun-alun. Tidak ada perbedaan kekuatan dalam kompetisi pandai besi. Setiap orang hanya punya satu kesempatan yang kalah akan tersingkir. Bahkan jika pandai besi kelas surgawi gagal, dia tetap akan tersingkir. Pandai besi sangat sulit dan rumit. Terlalu banyak detail yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, jika hanya ada satu kesempatan, bahkan seorang pandai besi dengan tingkat budidaya tinggi pun akan gagal. Dengan cara ini, akan lebih adil bagi pandai besi dengan tingkat budidaya yang lebih rendah. Penatua Diakon datang dan berkata dengan keras, orang tua ingin mengingatkan semua orang bahwa hanya ada satu kesempatan. Tidak peduli siapa itu, jika Anda gagal, Anda akan tersingkir. Jadi, cobalah yang terbaik untuk menyempurnakan harta dharma Anda sendiri dan senjata. Di babak pertama kompetisi, selama ada yang berhasil, mereka punya peluang untuk maju. Kompetisi pandai besi dimulai sekarang, kata Penatua Diakon dengan keras. Para pandai besi di alun-alun mulai menyempurnakan senjata mereka sendiri. Api sejati dan kekuatan jiwa diaktifkan satu demi satu dan dituangkan ke dalam tungku. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar dan memenuhi alun-alun. Setelah kompetisi sebelumnya, semua orang yang hadir memiliki kesan mendalam terhadap Feng Wuchen. Saat ini, mata mereka tidak diragukan lagi tertuju pada Feng Wuchen. Semua orang, termasuk Bai Hun dan yang lainnya, ingin melihat apakah keterampilan pandai besi Feng Wuchen sama menakutkannya dengan tingkat kultifasinya. Tentu saja, Bai Hun dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wuchen hanyalah pandai besi kelas surgawi. Hanya saja kekuatan jiwanya berada di tingkat surga abadi. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka menantikannya. Bang, bang, bang. Hanya kurang dari sepuluh menit sejak dimulainya kompetisi pemurnian, dan sudah banyak tungku pemurnian master pemurnian yang meledak satu demi satu. Gumpalan asap hitam mengepul dari Refining Furnaces. Ini berarti mereka telah gagal. Sungguh sial, aku terlalu ceroboh. Ini baru permulaan dan aku sudah gagal. Huh. Sepertinya tidak mungkin masuk sepuluh besar jika beruntung. Para pandai besi yang gagal meninggalkan alun-alun satu persatu. Melihat pandai besi yang meninggalkan alun-alun, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri, saya akan menyempurnakan pedang ilahi. Tidak apa-apa asalkan bisa maju. Saya tidak ingin menakuti mereka. Agar tidak mengejutkan mereka, Feng Wuchen hanya mengaktifkan api sejati yang dipadatkan oleh energi atribut api miliknya dan menuangkannya ke dalam tungku. Menurut metode paling primitif, bahan dimasukkan ke dalam tungku satu persatu. Feng Wuchen membentuk segel misterius dengan tangannya dan mulai memurnikannya. Api biasa sangat dalam dan misterius. Seni pemurnian senjatanya jelas tidak sederhana. Bai Hun sedikit mengernyit. Dia sedikit kecewa. Dia awalnya ingin melihat jenis api apa yang digunakan Feng Wuchen. Kemampuannya mengendalikan api sungguh luar biasa. Dia bisa mengendalikan intensitas api sesuka hatinya. Teknik penempaan artefaknya seperti tarian. Sama sekali tidak sederhana. Seru yang kian siau. Susuan memuji. Teknik yang luar biasa. Bahkan pembuat senjata tingkat siantian tidak sebaik dia. Bahkan pandai besi conate level tidak bisa dibandingkan dengan dia. Yun Wu Ying mengerutkan kening. Dia melihat teknik Feng Wuchen dan merasa bahwa teknik itu memang kalah dengan teknik Feng Wuchen. Meskipun terlihat seperti senjata biasa, para pandai besi yang kuat semuanya terkejut dengan kemahiran Feng Wuchen. Itu hanya dilakukan dalam sekali jalan. Itu telah mencapai kesempurnaan. Alam yang begitu dalam telah mencapai puncak kesempurnaan. Semakin banyak Bai Hun dan yang lainnya menonton, mereka semakin terkejut. Pada akhirnya, mereka semua tercengang. Apakah bahan pemurniannya meleleh begitu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Penatua Diakon berseru kaget. Matanya yang melebar tidak pernah lepas dari Feng Wuchen. Dia sudah mulai membentuk prototipe. Bagaimana mungkin? Teknik pemurnian macam apa ini? Yun Wu Ying tercengang. Bahkan Presiden Bai tidak bisa membuat senjata secepat itu, kan? Susuan terkejut lagi dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Bai Hun dengan ekspresi kaku dan kehilangan ketenangannya. Kecepatan pemurnian senjata Feng Wuchen sangat mencengangkan. Dalam waktu singkat, tungku pemurnian senjata sudah memancarkan aura yang kuat. Kiao San Feng sudah tercengang. Kekuatan Feng Wuchen sekali lagi melampaui imajinasinya. Merasakan keterkejutan dan kengerian semua orang, Feng Wuchen berkata tanpa daya, ini sudah merupakan kecepatan paling lambat. Apakah pemurnian senjata di alam surgawi begitu buruk? Yang lain masih mengkalsinasi bahannya, tetapi Feng Wuchen telah menyempurnakan senjata abadi. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Senjata abadi, Li Yun Shen mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen. Sangat cepat, di alun-alun, para pandai besi memandangnya dengan kaget. Seorang pandai besi tingkat surga berkata dengan kaget, orang tua masih mengkalsinasi batu roh abadi, dan dia telah menyempurnakan senjata abadi. Ini adalah aura senjata abadi. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memperbaikinya begitu cepat? Seru Ki Yu King Shen, ekspresinya penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin, dia bisa menyempurnakan senjata abadi dalam waktu kurang dari 15 menit? Rasanya dia melakukannya dengan santai. Yun Wuying terkejut lagi dan lagi. Matanya membelalak seolah sedang melihat monster. Sebagai pandai besi nomor satu di alam surgawi, Yun Wuying pasti tidak bisa melakukannya. Senjata abadi tingkat abadi, terbaik dari yang terbaik, Yang Kian Xiao berkata dengan kaget. Kelihatannya seperti pemurnian senjata biasa, tapi sudah mencapai alam kesempurnaan. Sangat sulit untuk menyempurnakan senjata abadi, tapi dia terlihat sangat tenang seolah sedang menyempurnakan senjata roh biasa. Bahkan patua pun malu dengan inferioritasnya, Bai Hun berkata dengan kaget. Mengapa rasanya dia menyempurnakan senjata abadi dalam sekejap mata? Itu benar-benar senjata abadi. Senjata abadi tingkat abadi. Apakah begitu mudah untuk menyempurnakan senjata abadi? Apakah saya sedang bermimpi? Pemurnian senjata Winsado memang menakutkan. Dia jenius di antara para jenius. Dia bahkan lebih menakutkan dari Tuan Mudayun. Menurutku dia adalah pandai besi nomor satu di alam surgawi. Kerumunan menjadi gempar. Setelah menyaksikan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan dan api sejati, dan sekarang menyaksikan pemurnian senjata Feng Wuchen yang luar biasa, mereka merasa Feng Wuchen curang. Membuka, Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan teriakan nyaring, tutup tungku pemurnian senjata terbang. Aura yang sangat kuat menyapu dengan liar. Cahaya biru menyala, dan pedang abadi tingkat abadi yang memancarkan cahaya biru melayang di atas tungku pemurnian senjata. Tatapan kaget semua orang tertuju pada pedang abadi. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia terdiam. Pedang abadi telah mengejutkan semua orang. Setelah pedang abadi dimurnikan, Feng Wuchen meninggalkan alun-alun. Yang lain meninggalkan alun-alun dengan kekalahan, tetapi dia meninggalkan alun-alun sebagai orang yang paling mempesona di alun-alun. Tidak mungkin patua bisa menyempurnakan pedang abadi tingkat abadi dengan aura yang begitu kuat. Yang Kian Xiao berseru setelah sekian lama terkejut. Seruan Yang Kian Xiao membuat takut semua orang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Feng Wuchen telah menyempurnakan senjata abadi yang sangat kuat. Siapa di antara pandai besi yang hadir yang bisa melakukan itu? Jika mereka mengetahui kemampuan ilahi Feng Wuchen, mereka akan ketakutan setengah mati. 1193 Suosh 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 Bai Hun, Su Suan, dan yang lainnya dengan cepat muncul di depan tungku kerajinan Feng Wuchen. Mereka melihat pedang abadi biru dengan kaget. Para pengrajin di alun-alun juga melihat pedang abadi yang melayang di atas tungku kerajinan dengan kaget. Untuk dapat membuat Bai Hun, ketiga tetua, dan yang lainnya khawatir, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pedang abadi yang dibuat Feng Wuchen sangat kuat. Bai Hun melambaikan tangannya, dan pedang abadi melonjak ke langit, memancarkan cahaya biru terang. Gelombang esensi sejati disuntikkan ke pedang abadi, dan pedang abadi langsung berubah menjadi pedang energi besar. Kekuatannya yang mengerikan mengintimidasi semua orang. Pedang abadi yang luar biasa. Itu hampir seperti pedang abadi tingkat surga. Bai Hun memuji. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedang abadi terbang. Bai Hun memegangnya erat-erat di tangannya, dan gelombang aura pedang menyapu. Itu megah dan mendominasi. Meneguk. Semua orang yang hadir ketakutan karena niat pedang Bai Hun yang menakutkan. Selain menjadi pengrajin surga abadi, Bai Hun juga seorang ahli dewa surgawi yang kuat. Bahkan Kiyu King Shan, yang dikenal sebagai ahli dewa surgawi terkuat di wilayah roh, tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Bai Hun. Kiyu King Shan mungkin tidak takut pada ahli dewa surgawi lainnya, tapi Bai Hun membuatnya sangat waspada. Pedang abadi tingkat abadi yang sangat kuat. Bahkan Pak Tua tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membuatnya. Pedang ini adalah yang terbaik di antara pedang abadi tingkat abadi, puji Bai Hun. Dia sangat menghargai pedang abadi ini. Presiden, Anda melebih-lebihkan. Meskipun pedang ini kuat, namun tidak bisa dibandingkan dengan senjata abadi yang dibuat oleh Presiden. Itu hanya pedang abadi tingkat abadi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Saudara Feng, kamu terlalu rendah hati. Bai Hun tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Pak Tua bertemu dengan seorang jenius kerajinan sepertimu. Bahkan yinger tidak sebaik kamu. Perkataan Bai Hun menggetarkan hati para ahli dari berbagai kekuatan karena Bai Hun menyebut Feng Wu Chen sebagai Saudara Feng. Jiwa putih memiliki status transcendent di alam roh, dan bahkan seluruh alam surga. Itu sudah cukup untuk sejajar dengan Sado Sol. Bahkan delapan kaisar surgawi yang agung harus mewaspadai hal itu. Dengan status setinggi itu, Bai Hun sebenarnya menyebut Feng Wu Chen sebagai Saudara Feng. Terlihat bahwa Bai Hun memandang Feng Wu Chen sebagai rekannya. Jiwa putih Bai Ming ingin menjadikan kaisar jiwa sebagai musuh. Dia tahu bahwa kaisar jiwa menginginkan nyawa Feng Wu Chen, namun dia masih berani berteman dengannya. Kiyu Kingshan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Wajahnya sedikit muram. Tentu saja, ini adalah wilayah jiwa putih, dan ini adalah konvensi pembuatan senjata, jadi Kiyu Kingshan tidak berani melakukan apapun. Namun, dia diam-diam mengirim pesan ke istana kaisar roh surgawi. Tuan Mudayun adalah pemurni senjata jenius nomor satu di alam surga, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang melampaui orang lain. Saya hanya berada di alam surga, jadi Presiden tidak perlu memuji saya seperti ini. Feng Wu Chen berkata dengan rendah hati, karena dia tidak ingin menimbulkan kebencian apapun. Meskipun aku telah menerobos ke alam bawaan, aku benar-benar tidak bisa menempas senjata tingkat surgawi sekuat itu. Saudara Feng, kamu tidak perlu bersikap rendah hati, kata Yun Wuying sambil mengakui bahwa dirinya tidak sebaik Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang berhasil menempas senjata dalam kompetisi pembuatan senjata, namun banyak juga yang gagal dan keluar silih berganti. Empat jam kemudian, kompetisi pembuatan senjata berakhir. Dari 213 orang, 83 orang tersingkir. Entah itu penyuling senjata tingkat surgawi atau penyuling senjata tingkat surga, mereka hanya menempas senjata roh agar mereka bisa maju dengan lancar. Dari babak kedua dan seterusnya, itu adalah kompetisi pembuatan senjata yang sesungguhnya. Siapapun yang menang akan maju, dan siapapun yang kalah akan tersingkir. Namun, pada kompetisi pembuatan senjata berikutnya, Feng Wu Chen dengan mudah menghancurkan lawannya tanpa tekanan apapun. Senjata surgawi Feng Wu Chen yang kuat tidak tertandingi, dan bahkan ada beberapa yang langsung menyerah dalam persaingan. Keterampilan pembuatan senjatanya yang kuat sekali lagi mengejutkan semua orang. Penyuling senjata tingkat surgawi, Si Po Tian, Liu Tianyu, dan yang lainnya juga berhasil maju. Pemurni senjata tingkat surga, Li Yun dan generasi tua lainnya juga maju satu demi satu. Pada akhirnya, total enam belas penyuling senjata melaju ke final. Hanya ada sepuluh tempat, dan di antara enam belas orang, enam orang harus dieliminasi. Berikutnya adalah babak terakhir kompetisi. Enam penyuling senjata tingkat surga dan sepuluh penyuling senjata tingkat surgawi. Semua orang ingin memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Oleh karena itu, agar adil, tingkat surga melawan tingkat surga, tingkat surgawi melawan Celestial Gret, akan dibagi menjadi dua grup dan diundi untuk menentukan lawannya. Kata Penatua Diakon. Itu hebat, itu hebat. Surga telah membuka matanya. Jika melawan Heaven Gret, terutama Winsado, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Tingkat surga melawan tingkat surga, tiga di antaranya akan tersingkir, dan kita berlima tingkat surgawi akan maju. Tampaknya kita memiliki peluang untuk memenangkan tempat. Para penyuling senjata tingkat surgawi tiba-tiba bersorak kegirangan. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah keuntungan. Adapun penyuling senjata tingkat surgawi yang telah tersingkir sebelumnya, meskipun pada saat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah final. Enam belas penyuling senjata dibagi menjadi dua kelompok untuk diundi. Para penyuling senjata tingkat surga bisa dikatakan berada di bawah tekanan besar. Tidak ada yang mau menarik Feng Wuchen karena hanya ada satu hasil, yaitu tersingkir. Tolong jangan menggambar Winsado. Lima penyuling senjata tingkat surga diam-diam berdoa. Feng Wuchen sangat tenang. Dengan alam pemurniannya, belum lagi penyuling senjata tingkat surga ini, bahkan jika itu adalah jiwa putih, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Li Yun, untungnya, itu bukan Feng Wuchen. Itu hebat. Masih ada peluang. Seorang lelaki tua melihat nama Li Yun dan hatinya langsung lega. Fiuh, untung, untung, itu bukan Feng Wuchen. Seorang lelaki tua lainnya juga menghela nafas lega dan tampak seperti sedang menanggung penghinaan. Feng Wuchen. Seorang lelaki tua melihat nama di tangannya dan wajah lamanya langsung berubah. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Melawan Feng Wuchen, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang, kecuali Feng Wuchen gagal dalam pemurnian. Namun kemungkinan ini terlalu kecil. Feng Wuchen telah mengatasi semua kesulitan dan tidak pernah gagal. Selain itu, apa yang dia perbaiki semuanya adalah artefak abadi. Tuan, siapa yang kamu gambar? Begitu Feng Wuchen turun, Kiao San Feng bertanya dengan penuh semangat. So hai, kebetulan dia yang pertama naik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah pengundian, semua orang melihat daftar pertempuran. Ketika mereka melihat nama Feng Wuchen, semua orang langsung berteriak. Feng Wuchen melawan So Hai. Ini sudah berakhir. So Hai pasti akan kalah. Melawan monster seperti Feng Wuchen, dia pasti akan kalah. Tidak mudah untuk masuk final, tapi dia hanya harus bertemu Feng Wuchen. Senior So Hai pasti putus asa. Kerumunan merasa tidak berdaya terhadap So Hai. Tidak ada yang optimis tentang dia. Pemurnian Feng Wuchen terlalu menakutkan. Wajah So Hai pucat pasi. Tekanannya sangat besar, tapi dia masih menyimpan secerca harapan. Pemurni tingkat surga So Hai melawan Feng Wuchen. Suara penatua diaken terdengar di alun-alun. Keduanya muncul bersamaan. Mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen, dan mereka semua sangat bersemangat. Bayangan angin. Bayangan angin. Kerumunan yang bersemangat berteriak satu demi satu. Win Shadow telah tiba, dan suara keras mereka bergema di seluruh guild. Menyaksikan Feng Wuchen menyempurnakan artefak abadi sungguh menyenangkan. Pemurnian dimulai. Kata penatua diaken dengan keras. 1194. Silakan. Melihat So Hai, Feng Wuchen dengan sopan memberi isyarat agar So Hai mulai menyempurnakan. Untuk bisa bersaing dengan pemurni jenius seperti Broter Win Shadow, itu sangat berharga meskipun aku kalah. So Hai tersenyum tipis. Dia sepertinya berpikir sebaliknya, tapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Mengaktifkan kekuatan jiwanya dan api sejati, So Hai mulai menyempurnakan. Pertama, dia menempatkan bahan pemurnian lainnya ke dalam tungkus satu persatu untuk dikalsinasi. Saat kompetisi penyulingan dimulai, seluruh tempat menjadi sunyi. Tapi yang membuat semua orang merasa aneh adalah Feng Wuchen tidak bergerak dan terus memperhatikan pemurnian So Hai. Ada apa dengan bayangan angin? Kenapa dia tidak menyempurnakannya? Aneh? Ada apa dengan Win Shadow? Cepat perbaiki senjatanya. Akan lebih baik jika dia bisa menyempurnakan tombak. Aku ingin membelinya. Penonton di bawah panggung menjadi bingung. Ayah, mengapa Win Shadow tidak dimurnikan? Sekalipun dia tahu dia akan menang, dia tidak perlu terlalu sombong, bukan? Ciyue mengerutkan kening. Semakin dia memandang Feng Wuchen, semakin dia tidak menyukainya. Dengan alam pemurnian yang begitu kuat, bersikap sombong adalah hal yang wajar. Pantas saja orang ini begitu berani. Namun untuk menjadi musuh yang mulia surgawi, tidak peduli seberapa kuatnya dia, yang ada hanyalah kematian, kata Qiyu Kingshan dengan dingin. Bai Hun, Su Suan, dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang Feng Wuchen coba lakukan. Win Shadow mungkin tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada senior Zhou, jadi dia belum menyempurnakannya. Yun Wu Ying menebak. Memang benar, Feng Wuchen terlalu kuat dalam pemurnian. Kecepatannya luar biasa, dan itu akan menciptakan tekanan besar pada lawan, yang bisa dengan mudah menyebabkan kegagalan. Mem, itu masuk akal. Bai Hun sedikit mengangguk. Masa menunggu selama empat jam. Empat jam terasa sangat lama, dan banyak orang mulai menjadi tidak sabar. Dalam empat jam, Zhou Hai mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya. Tungku itu dipenuhi dengan aura artefak abadi yang sangat kuat. Butuh empat jam untuk menyempurnakan artefak abadi. Orang bisa melihat betapa sulitnya hal itu. Membuka, Zhou Hai berteriak dengan penuh semangat. Tutup tungku kerajinan terbang dan cahaya putih terang keluar dari mulut tungku. Sebuah liontin giok yang memancarkan cahaya putih terang melayang. Aura yang sangat menakutkan menyapu seperti badai, mengejutkan seluruh tempat. Aura yang sangat kuat ini bahkan lebih kuat dari pedang abadi yang disempurnakan Feng Wu Chen. Artefak abadi tingkat surga. Ini adalah artefak abadi tingkat surga yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Seperti yang diharapkan dari pemurni senjata tingkat surga. Sungguh menakjubkan, itu bahkan lebih kuat dari pedang abadi KZKG. Itu sebenarnya adalah harta ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Dan itu adalah artefak abadi tingkat surga. Ketika mereka melihat liontin giok artefak abadi, semua orang di sekitarnya tiba-tiba berseru kaget dan gembira, dan mata mereka dipenuhi dengan hasrat membara. Tidak buruk, tidak buruk. Artefak abadi tingkat surga. Auranya sangat hebat, puji yang kian siau. Keterampilan pemurnian orang tua Zhou Hai memang tidak sederhana. Dia seharusnya tidak jauh dari tingkat bawaan. Bai Hun tertawa gembira. Yun Wu Ying berkata penuh harap, senior Zhou telah membuat artefak abadi yang begitu kuat. Jika Feng Wu Chen ingin mengalahkannya, dia harus membuat artefak abadi yang lebih kuat lagi. Saya sangat menantikannya. Ya, saya memang menantikannya. White Soul menganggup dan menatap Feng Wu Chen yang tenang. Artefak abadi tingkat surga yang disempurnakan oleh Zhou Hai memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Itu jelas merupakan artefak abadi tingkat tinggi. Jika Feng Wu Chen ingin menang, dia tentu saja harus menempa artefak surgawi yang lebih kuat. Zhou Senior, apakah Anda ingin menjual artefak abadi tingkat surga? Sebutkan harganya. Seorang Raja Surgawi segera menanyakan harganya. Senior Zhou, aku juga menginginkannya. Harga bisa dinegosiasikan. Aku juga. Senior Zhou, kamu bisa membuat Leon Tin giok lagi. Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Kerumunan berteriak dan bertarung dengan gila-gilaan demi artefak abadi tingkat surga. Artefak abadi tingkat surga sangat berharga dan langka. Artefak abadi tingkat surga yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang bahkan lebih langka lagi. Ini adalah kesempatan langka, dan tidak ada yang mau melewatkannya. Apakah artefak dharma yang dapat meningkatkan kekuatan tempur begitu populer? Tampaknya artefak dharma seperti itu juga sangat langka di alam surga. Feng Wu Chen memandang kerumunan itu dengan heran. Artefak abadi tingkat surga memang sangat populer karena artefak abadi tingkat bawaan sangat mahal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan batu roh surga. Leontyn biok Zhou Hai yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan batu roh surga. Kami akan membicarakannya setelah konvensi pemurnian senjata, jawab Zhou Hai sambil tersenyum. Jawaban Zhou Hai sekali lagi menyulut suasana kerumunan. Itu hebat, senior Zhou Hai, harga bisa dinegosiasikan. Kita bahkan bisa menukarnya, kata seorang Raja Surgawi dengan penuh semangat. Jelas sekali bahwa keluarganya kaya. Zhou Hai tersenyum tipis sebagai tanggapan. Sebagai pemurni senjata, Zhou Hai tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya Leontyn biok yang dia buat. Ayah, Leontyn biok itu sangat indah. Aku harus mendapatkannya. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan tempur. Qi Yue berkata cepat, tampak bertekad untuk mendapatkannya. Mendengar itu, Kiyu Kingshan tersenyum tipis dan berkata, artefak abadi ini memang sangat berharga. Pemurni senjata Zhou Hai, putriku juga menginginkan Leontyn biok ini. Bisakah kamu memberikan prioritas untuk menjualnya kepadaku? Kiyu Kingshan bertanya sambil tersenyum. Kiyu Kingshan, mendengar suara Kiyu Kingshan, wajah Raja Langit berubah muram. Namun dia tidak berani berbuat apa-apa. Istana Dewa Bulan sangat kuat, dan ada Kaisar Roh di belakang mereka. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu-tentu, Zhou Hai tersenyum tipis. Kiyu Kingshan tertarik dengan artefak abadi ini. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melirik ke arah Kiyu Kingshan. Saudara Winsado, patua telah berhasil membuatnya. Sekarang giliranmu, Zhou Hai memandang Feng Wuchen dan tersenyum. Berhasil membuat artefak abadi tingkat surga membuatnya lebih percaya diri. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tersenyum tipis. Artefak abadi yang dibuat oleh senior Zhou memang sangat kuat. Tidak banyak orang yang memiliki artefak abadi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Saat Feng Wuchen berbicara, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya yang mendominasi tersapu, menyebabkan semua pengrajin yang hadir gemetar kagum. Meskipun mereka telah melihat kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan sebelumnya, para penyuling senjata masih ketakutan ketika kekuatan jiwa itu meledak lagi. Zhou Senior, maafkan aku memberitahumu bahwa aku juga ingin memasuki makam surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan terlihat sangat percaya diri. Gilt kembali tenang. Tatapan penuh harap semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Biarkan patua melihat betapa kuatnya artefak abadi tingkat surga yang kamu buat. Bai Hun sangat menantikannya dan ekspresinya sedikit bersemangat. Bang! Sambil berpikir, di bawah tatapan penuh harap semua orang, telapak tangan Feng Wuchen tiba-tiba mengeluarkan suara teredam dan gumpalan api hitam menyala dari udara tipis. Ia melompat seperti roh, aneh dan misterius. Aura sedingin es yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas dan mengguncang jiwa orang. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Api hitam. Termasuk Bai Hun dan Susuan, mereka sangat terkejut dan berseru. Nyala api yang mengerikan. Itu bisa menekan sembilan motif api sejati orang tua. Wajah tua Bai Hun menunjukkan ekspresi ngeri. Nyala api yang sombong menekan api sejati dari semua penyuling senjata. Seribu seratus sembilan puluh lima. Api macam apa ini? Itu mengeluarkan udara dingin. Api hitam ini sangat mendominasi. Api sejati di tubuhnya ditekan dengan paksa olehnya. Ini api hitam ini. Ini sangat menakutkan. Win Sado menggunakan api hitam ini untuk membunuh ribuan penjaga. Begitu api hitam muncul, seluruh tempat menjadi gempar. Wajah pucat semua orang dipenuhi ketakutan. Jiwa putih mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aura api itu sangat kuno. Mengapa tidak ada catatan tentang api hitam ini di alam surga? Nyala api macam apa ini? Feng Wuchen memiliki nyala api yang sangat mengerikan. Api sejati orang tua juga sedang dipadamkan. Wajah Susuan menjadi kaku karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Yun Wu Ying gemetar. Ia mengira Feng Wuchen tidak menyempurnakan sembilan motif api sejati, namun ia tidak menyangka bahwa api sejati Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada sembilan motif api sejati. Auranya saja sudah cukup membuat orang merasa ketakutan, belum lagi kekuatan apinya. Api hitam adalah api terkuat di zaman abadi. Nyala api lainnya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nyala api itu. Aku belum pernah melihat nyala api yang begitu mengerikan. Aura ini bahkan lebih menakutkan dari nyala api para dewa naga. Wajah Qiyu Kingshan penuh dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa memiliki nyala api yang begitu mengerikan? Wajah Qiyue pucat karena ketakutan, dan tubuh halusnya gemetar tanpa henti. Kemunculan api hitam mengejutkan seluruh tempat. Suo Hai tercengang saat itu juga. Dia melihat api hitam di telapak tangan Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Saat semua orang panik, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan di antara bahan-bahan yang ditempatkan di samping sepertinya telah menerima pesanan dan terbang ke telapak tangan Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Api hitam tiba-tiba meningkat, dan lusinan material meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah tatapan kaget semua orang. Feng Wuchen tidak membutuhkan tungku kerajinan kali ini. Apa? Melihat bahannya meleleh dengan cepat, wajah White Soul berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, bahan-bahannya langsung meleleh tanpa tungku kerajinan. Bagaimana ini mungkin? Ini, bagaimana ini mungkin? Dia bisa memurnikan tanpa tungku kerajinan. Teknik kerajinan macam apa ini? Susuan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, dia sebenarnya sedang mengkalsinasi bahan pemurnian di telapak tangannya. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana ini mungkin? Tubuh yang kian siau gemetar karena terkejut. Dia belum pernah mendengar metode pemurnian yang aneh seperti itu. Memperbaiki dengan tangannya, Kiyu King Shan dan yang lainnya berdiri kaget. Orang-orang di sekitar alun-alun semuanya tercengang, Mata dan mulut mereka ternganga. Telapak tangan Feng Wuchen sehalus air mengalir. Lusinan bahan pemurnian semuanya dicairkan, Dan di bawah kendali Feng Wuchen, Mereka berubah menjadi berbagai bentuk harta magis dan senjata ilahi. Itu adalah teknik ajaib dan kuat yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Semua orang tercengang. Baihun, Susuan, dan yang lainnya juga tercengang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan sempurna Yang hanya muncul dalam mimpi mereka. Tapi sekarang, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hanya dalam beberapa saat, Liontin Gyok yang memancarkan aura yang sangat kejam muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Feng Wuchen telah menyelesaikan penyempurnaannya. Inilah kekuatan ilahi dari satu pikiran. Liontin Gyok biru muda di telapak tangan Feng Wuchen adalah artefak aba di tingkat surga. Itu memancarkan aura yang sangat kuat, Bahkan lebih kuat dari Liontin Gyok Zhou Hai. Feng Wuchen telah mengalahkan Zhou Hai hanya dengan ini. Seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Semua orang sangat terkejut. Kecuali Feng Wuchen, Semua orang masih seolah-olah terjebak oleh kekuatan waktu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah menebak adegan ini, Tapi itu juga hasil yang diinginkan Feng Wuchen. Feng Wuchen ingin menggunakan kekuatan ilahi yang kuat ini Untuk mengejutkan semua orang dan menggunakannya Untuk menahan Istana Dewa Bulan dan Istana Kaisar Roh Ilahi. Kemampuan membuat artefak dengan satu pemikiran terlalu mengejutkan. Seluruh serikat pengrajin terdiam. Semua orang kaget dan tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan negaranya. Apakah sudah selesai? Setelah waktu yang tidak diketahui, Suara lemah tiba-tiba terdengar di ruang sunyi yang mematikan. Meski suaranya lemah, Akhirnya memecah kesunyian. Mendesis. Pertama, terdengar desahan yang memekakkan telinga. Seolah-olah semua orang menahan napas saat terkejut. Lalu, mereka terengah-engah. Artefak abadi tingkat surga-surga. Selesai. Memperbaiki dengan telapak tangan. Menyempurnakan dengan telapak tangan. Teknik pemurnian macam apa ini? Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan dia berhasil. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah ini sebuah tipuan? Kerumunan menjadi gempar. Mereka sangat terkejut. Seolah-olah laut yang tenang tiba-tiba tersapu tsunami. Suasananya sangat eksplosif. Memperbaiki artefak abadi dalam sekejap. Ini, mata jiwa putih hampir keluar. Seluruh tubuhnya gemetar. Apakah, apakah ini kekuatan ilahi dari satu pikiran yang legendaris? Yang kian siau tampak bingung. Bibirnya bergetar. Kekuatan ilahi dari satu pikiran. Para pengrajin dari persatuan pengrajin terkejut. Mustahil. Ini tidak mungkin. Itu adalah alam menakutkan yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh pengrajin tingkat dewa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Susuan sangat terkejut. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Ilahi. Kekuatan ilahi dari satu pikiran. Apakah dia setingkat surga atau setingkat dewa? Dia bisa menyempurnakan artefak abadi dengan membalikkan tangannya. Yun Wuying sangat terkejut hingga dia jatuh ke tanah. Teknik pemurnian magis Feng Wuchen sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa hal itu mengejutkan semua orang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat teknik pemurnian ajaib seperti itu. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah Feng Wuchen menciptakannya begitu saja. Seorang pengrajin tingkat dewa. Guru adalah pengrajin tingkat dewa. Kiao San Feng berseru penuh semangat. Dia dalam keadaan gila. Aura yang dipancarkan artefak abadi tingkat surga sangat kuat. Siapapun dapat melihat bahwa Feng Wuchen telah menang. Apalagi dengan menghancurkan Zhou Hai. Kekuatan ilahi dari satu pikiran. Ini adalah ranah kekuatan ilahi dari satu pikiran. Winsadou adalah pengrajin tingkat dewa. Tidak mungkin salah. Seru jiwa putih. Wajah lamanya tidak pernah seterkejut ini. Seorang pengrajin tingkat dewa. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah menjadi pengrajin tingkat dewa di usia yang begitu muda. Kiyu Kingshan memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Winsadou adalah pengrajin tingkat dewa. Li Yun dan pengrajin lainnya terkejut. Keberadaan pengrajin tingkat dewa hanyalah sebuah legenda di alam surgawi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Zhou Senior? Feng Wuchen memandang Zhou Hai dan tersenyum. Mendengar itu, Zhou Hai yang terkejut tiba-tiba sadar kembali. Dia segera berlutut dan berkata, Salam, Tuan Pengrajin Tingkat Dewa. Saya tidak kalah secara tidak adil. Zhou Senior? Aku bukan pengrajin tingkat dewa. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen dengan cepat berkata, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Salam, Tuan Pengrajin Tingkat Dewa. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, semua pengrajin yang hadir, termasuk jiwa putih dan ketiga tetua, berlutut dan membungku hormat. Suara keras mereka terdengar di seluruh guild. 1196. Salam, Tuan Pengrajin Tingkat Ilahi. Suara nyaring bergema di guild untuk waktu yang lama. Sekali lagi, Eselon atas dari kekuatan besar ditakuti oleh aura mengerikan ini. Melihat begitu banyak pengrajin yang berlutut, Feng Wuchen pun kaget. Feng Wuchen menduga dia bisa mengintimidasi persatuan pengrajin, tapi dia tidak menyangka bahwa pengrajin dari persatuan pengrajin akan berlutut di hadapannya. Presiden Bai, Penatua Yang, saya sebenarnya bukan pengrajin tingkat ilahi. Bangunlah dengan cepat. Feng Wuchen buru-buru berkata, bagaimana mereka bisa berlutut di depan begitu banyak tokoh terkemuka. Bai Hun dan yang lainnya bangun satu demi satu. Bai Hun menangkupkan tinjunya dan berkata, teknik kerajinan yang baru saja digunakan Lord adalah pengrajin legendaris dengan pikiran. Sejak zaman kuno, hanya ahli yang telah masuk ke pengrajin tingkat ilahi yang memiliki kemampuan untuk memahami kemampuan luar biasa seperti itu. Presiden benar, Serikat kami memiliki catatan kuno, tetapi selama bertahun-tahun di alam surga, kami belum pernah melihat pengrajin tingkat ilahi. Pengrajin dengan pikiran hanya ada di buku-buku kuno. Hari ini, kami cukup beruntung melihat Tuhan menggunakan itu. Itu pasti pengrajin dengan pikiran, yang Kian Xiao menambahkan. Bai Hun dan yang lainnya sangat yakin bahwa Feng Wuchen menggunakan pengrajin legendaris dengan pikiran. Tidak peduli bagaimana Feng Wuchen membela diri, mereka yakin bahwa itu adalah pengrajin yang berpikir. Yang mulia, Presiden Bai dan Penatua yang mengatakan yang sebenarnya, kata susuan dengan ekspresi hormat di wajah lamanya. Feng Wuchen hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dengan persekutuan pengrajin dan pavilion bayangan langit, Istana Kaisar Roh Ilahi tidak akan berani menyerangku dengan mudah. Setelah konferensi pengrajin, Kiyu Kingshan tidak akan berani melakukan apapun padaku. Feng Wuchen berpikir sendiri dan merasa lega. Dengan begitu banyak pengrajin kuat yang hadir, Kiyu Kingshan tidak akan punya nyali untuk menyerang Feng Wuchen. Melihat begitu banyak pengrajin berlutut di depan Feng Wuchen, termasuk Residen Persatuan Pengrajin, para pembudidaya di sekitarnya memandang Feng Wuchen dengan penuh hormat. Identitas pengrajin tingkat dewa bahkan lebih menakutkan dan mengintimidasi daripada identitas pembunuh medali emas di pavilion bayangan langit. Tuan Feng menang dan mendapat tempat untuk memasuki makam surgawi. Penatua Diakon buru-buru pergi ke Alun-Alun dan mengumumkan. Tidak perlu membandingkan, aura artefak abadi tingkat surga yang disempurnakan oleh Feng Wuchen jauh di atas milik Zhou Hai. Kompetisi pemurnian berikut ini tidak lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Perhatian semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Seorang pembuat senjata tingkat dewa, eksistensi legendaris, siapa yang tidak ingin menjilatnya. Bahkan Kiyu Kingshan ingin menjilat Feng Wuchen. Jika bukan karena mereka berada di pihak yang berbeda, Kiyu Kingshan pasti akan naik untuk menyambutnya. Dalam konferensi pandai besi tahun ini, Feng Wuchen, Li Yun, Sipotian, dan sepuluh pandai besi lainnya telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki makam surgawi. Setelah kompetisi pemurnian persenjataan berakhir, White Soul buru-buru mengakhiri konvensi pemurnian persenjataan. Bukan untuk hal lain, tapi untuk Feng Wuchen. Para eselon atas dari berbagai faksi memahami perintah jiwa putih untuk mengusir mereka dan pergi dengan bijaksana. Ayah, apakah kita akan pergi begitu saja? Ciyue bertanya dengan enggan. Identitas Winsado berbeda sekarang. Apakah menurutmu Blacksmith Guild akan membiarkan kita menyentuh Winsado? Saya sudah mengirim pesan ke Kaisar Roh. Kita hanya bisa menunggu instruksi Kaisar Roh. Ayo kembali dulu. Kiyu Kingshan menggelengkan kepalanya. Persekutuan pandai besi sangat kuat dan memiliki banyak pembuat senjata yang kuat. Kiyu Kingshan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Feng Wuchen. Tuan Istana, haruskah kita semua mundur? Letnan bertanya dengan cemberut. Menarik. Kiyu Kingshan berkata dengan tegas. Huff. Feng Wuchen. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Ciyue menghentakkan kakinya dengan marah. Ciyue jelas tahu betapa menakutkannya status seorang pembuat senjata tingkat dewa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa rela pergi? Tuan Feng, tolong. White Soul secara pribadi mengundang Feng Wuchen ke Guild Hall. President White, tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah senior saya, Feng Wuchen buru-buru berkata. Feng Wuchen tidak terbiasa jika sekelompok tetua memujanya seperti Buddha. Susuan tersenyum bahagia. Tuan Feng, kamu salah. Seperti kata pepatah, mereka yang mampu harus dihormati. Tuan Feng adalah ahli senjata tingkat dewa. Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tinggi dari kita. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia merasa sangat tidak berdaya. Yang Kian Xiao dan ahli senjata kuat lainnya dari persekutuan mengikuti di belakang dengan hormat. Tolong, penatua Kiao. Para pembuat senjata dari persekutuan berkata dengan hormat sambil tersenyum di wajah mereka. Pada saat ini, Kiao San Feng tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bangga dan mulia. Dia berjalan dengan hembusan angin. Para pembuat senjata dari persekutuan yang dulunya meremehkan Kiao San Feng kini menjadi eksistensi yang tidak dapat mereka jangkau. Mereka semua khawatir Kiao San Feng akan membalas dendam pada mereka. Jika mereka tidak mengjilat Kiao San Feng sekarang, mereka mungkin akan menyesalinya di masa depan. Menjadi murid seorang ahli senjata tingkat dewa adalah posisi yang patut ditiru. Jika mereka mengjilat Kiao San Feng, mereka pasti akan mendapat manfaat di masa depan. Namun, Kiao San Feng mendengus dengan nada meremehkan para pembuat senjata yang dulu meremehkan Kiao San Feng. Dia bahkan tidak melihatnya dan langsung mengabaikannya. Itu sangat canggung. Di aula utama, jiwa putih berkata dengan hormat, Tuan Feng, silakan duduk. Presiden White, saya bukan anggota persekutuan. Anda dapat memperoleh kursi itu. Feng Wuchen buru-buru melambaikan tangannya dan duduk di kursi di sampingnya. Melihat jiwa putih dan yang lainnya tidak bergerak, Feng Wuchen buru-buru berkata, duduklah, kalian semua. Ya, Tuan Feng. Tanpa izin Feng Wuchen, jiwa putih dan yang lainnya tidak berani duduk. Tingkat rasa hormat yang mereka tunjukkan terbukti dengan sendirinya. Feng Wuchen diam-diam merasa tertekan, tetapi kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, Presiden White, saya sebenarnya hanyalah pembuat senjata tingkat surga, bukan pembuat senjata tingkat dewa. Anda tidak perlu terlalu menghormati saya. Telepon saja aku Win Sado. Aku benar-benar tidak terbiasa mendengar Tuan Feng. Tuan Feng, mohon jangan bercanda. Mantra membangun implementasi dengan pikiran berada pada tingkat dewa. Tuan Feng, Anda tidak bisa membodohi kami. Bai Hun tersenyum hormat dan menatap Kiao San Feng. White Sol dan yang lainnya iri dengan keberuntungan Kiao San Feng karena memiliki ahli senjata tingkat dewa sebagai tuannya. Setiap kali Penatua Diaken dan Yun Wuying memikirkan hal ini, mereka merasa malu. Tuan Feng, jangan khawatir. Kami tidak akan membocorkan masalah ini, kata Yang Kian Xiao dengan hormat. Bocor, apakah mereka perlu membocorkan masalah ini? Setelah konferensi kerajinan berakhir, orang-orang yang keluar pasti sudah menyebarkan beritanya. Sejujurnya, mereka juga tidak percaya. Dengan identitas ini, Xiao Xiao dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Namun, mereka masih perlu membangun tempat tinggal, pikir Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia mengubah topik dan bertanya, ngomong-ngomong, Presiden White, apakah makam surgawi itu? Kapan kita bisa masuk? Makam surgawi adalah medan perang kuno. Itu telah disegel dan berada di bawah kendali guild kita. Tuan Feng bisa masuk kapan saja dan keluar kapan saja, kata Jiwa Putih dengan hormat. Status seorang pembuat senjata tingkat dewa benar-benar menakutkan. Feng Wu Chen berseru dalam hati. Presiden Persatuan Pengrajin sebenarnya sangat hormat di depan Feng Wu Chen. 1197 Feng Wu Chen mengklaim bahwa dia adalah pandai besi surgawi, tetapi tes batu jiwa menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat keabadian surgawi. Sekarang dia telah menggunakan kemampuan untuk membuat artefak dengan pikiran, dia tidak diragukan lagi berada pada level pengrajin artefak tingkat dewa. Oleh karena itu, Jiwa Putih dan yang lainnya tidak tahu di alam mana Feng Wu Chen berada, tetapi mereka percaya bahwa itu adalah alam yang terakhir. Bagaimanapun, keterampilan penciptaan artefak belum pernah muncul di alam surga. Tuan Feng, silakan minum teh. Seorang pelayan cantik menyajikan teh. Terima kasih. Feng Wu Chen berterima kasih kepada pelayan itu dengan senyuman hangat. Presiden White, mengapa Anda mengundang saya ke sini? Feng Wu Chen bertanya dengan santai, lalu menyesap teh dan mengangguk. Ini teh terbaik. Ketika Penatua Kiao datang untuk mendaftar Tuan Feng, kami sedikit curiga. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Penatua Diakon dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Penatua Diakon, Anda melebih-lebihkan. Saya tidak keberatan. Saya hanya ingin tahu tentang makam surgawi, jadi saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam konferensi pembuatan artefak. Feng Wu Chen tersenyum dan menyesap tehnya lagi. Tuan Feng, pintu masuk ke makam surgawi ada di belakang gunung persekutuan. Tuan Feng bisa masuk kapan saja. Jiwa Putih melanjutkan. Sikap hormatnya membuat sulit untuk percaya bahwa dia adalah pemimpin persekutuan. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, makam surgawi adalah medan perang kuno, tapi mengapa itu dikendalikan oleh persekutuan? Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya penasaran. Meskipun persekutuan itu kuat, namun mereka jauh lebih lemah daripada Istana Kaisar Roh Ilahi. Sebagai medan perang kuno, makam surgawi harus dikendalikan oleh kekuatan yang kuat. Feng Wu Chen penasaran mengapa itu dikendalikan oleh persekutuan. Jiwa Putih tersenyum. Makam surgawi ditemukan oleh nenek moyang persekutuan, jadi mereka membangun persekutuan di sini. Kemudian, mereka membuat segel baru, dan segel itu telah dikendalikan oleh persekutuan kita selama bertahun-tahun. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berpikir, karena ini adalah medan perang kuno, pasti dipenuhi dengan kebencian. Sekalipun ada banyak harta karun, itu tidak cocok untuk ditanami. Terlebih lagi, itu berbahaya. Jika tidak, mengapa itu disegel? Tuan Feng, apakah kamu akan memasuki makam surgawi sekarang? Yang Kian Xiao bertanya dengan hormat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi bersama mereka. Tidak dapat dihindari bahwa orang akan bergosip jika aku mendapat perlakuan khusus. Jiwa Putih kemudian bertanya, Tuan Feng, bolehkah saya bertanya siapa tuanmu? Dewa Naga Jahat. Feng Wu Chen menjawab, bagaimanapun, Jiwa Putih dan yang lainnya tidak tahu siapa Dewa Naga Jahat itu. Dewa Naga Jahat. Dewa Naga. Seperti yang diharapkan, White Soul dan yang lainnya bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang Dewa Naga Jahat. Jangan pedulikan itu. Kalian belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuanku belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya. Dia ahli yang luar biasa. Feng Wu Chen tersenyum. Jadi begitu, White Soul dan yang lainnya mengangguk setuju. Feng Wu Chen telah melangkah ke anak pengrajin senjata tingkat ilahi di usia yang begitu muda. Tuannya pastilah sosok yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Jiwa Putih dan yang lainnya saling memandang. Yang Kian Xiao segera memohon, alam pemurnian Lord Feng sangat tinggi. Selain itu, Anda telah memahami penciptaan artefak dengan pikiran. Ini adalah berkah dari alam surgawi. Kami dengan tulus meminta Lord Feng untuk bergabung dengan persekutuan pengrajin senjata kami dan merevitalisasi alam surgawi. Pengrajin senjata alam. Kami dengan tulus meminta Lord Feng untuk bergabung dengan persatuan pengrajin senjata. White Soul dan yang lainnya dengan hormat memohon. Jelas, inilah tujuan sebenarnya mereka mengundang Feng Wu Chen ke Allah utama. Jadi inilah tujuan dari barang-barang lama ini. Feng Wu Chen diam-diam merasa geli. Dari segi kondisi mental, Feng Wu Chen memang telah mencapai ranah pengrajin senjata tingkat ilahi. Namun, dalam hal budidaya, Feng Wu Chen hanyalah pengrajin senjata tingkat surga. Adapun kekuatan jiwanya yang kuat, tentu saja juga karena kondisi mentalnya yang kuat. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang pembunuh pavilion bayangan langit, musuh bebuyutan kaisar roh. Monster tua itu ingin aku mati setiap detiknya. Terlebih lagi, pavilion bayangan langit menghususkan diri dalam bertarung melawan megres dari ras dewa. Jika aku bergabunglah dengan persatuan pengrajin senjata, kamu akan terlibat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, jiwa putih berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Feng adalah pengrajin senjata tingkat ilahi dan anggota pavilion bayangan langit. Meskipun kaisar jiwa bukan salah satu dari delapan kaisar langit, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, persekutuan pengrajin senjata bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani oleh kaisar roh. Itu benar, persekutuan pengrajin senjata tersebar di seluruh alam roh dan bahkan alam surgawi. Apa yang terjadi hari ini pasti akan menyebar ke seluruh alam roh. Pada saat itu, bahkan kaisar roh tidak akan berani bertindak melawan Tuan Feng. Yang Kian Xiao sangat yakin. Ini, Feng Wu Chen merasa sedikit gelisah. Dia memang khawatir guildnya akan terlibat. Kaisar roh adalah salah satu dari delapan kaisar langit. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan persekutuan pengrajin senjata, begitu dia bergabung dengan kaisar surgawi lainnya, itu akan menjadi hal yang mudah. Silakan bergabung dengan persatuan pengrajin senjata, Tuan Feng, Light Soul dan yang lainnya dengan hormat memohon lagi. Banyak pengrajin senjata yang berjuang untuk bergabung dengan persatuan pengrajin senjata tetapi ditolak. Namun, Jiwa Putih dan yang lainnya memohon kepada Feng Wu Chen untuk bergabung dengan persekutuan pengrajin senjata. Feng Wu Chen tidak menjawab, dia juga tidak mengatakan apapun. Tuan Feng, jika Anda bergabung dengan persatuan pengrajin senjata, bahkan jika Anda menyerahkan posisi presiden kepada Tuan Feng, tidak apa-apa, kata Jiwa Putih buru-buru. Jika persatuan pengrajin senjata dapat mengajak Feng Wu Chen bergabung, di bawah bimbingan Feng Wu Chen, wilayah mereka pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, kekuatan guild pasti akan meningkat pesat. Ketika Feng Wu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Dia buru-buru berkata, Presiden White, jangan menakuti saya. Saya tidak bisa menerimanya. Jiwa Putih segera menyerahkan jabatan Presiden. Hal ini membuat Feng Wu Chen sangat ketakutan. Selama Tuan Feng bersedia bergabung dengan persatuan pengrajin senjata, kamu bisa mendapatkan posisi apapun yang kamu inginkan, kata Jiwa Putih buru-buru. Tuan Feng, sulit bagi kami untuk meningkatkan alam pengrajin senjata. Silakan bergabung dengan persatuan pengrajin senjata dan beri kami bimbingan, pinta yang kian siau sambil berlutut. Sejujurnya, saya tidak ingin bergabung dengan persatuan pengrajin senjata. Delapan Kaisar Langit Agung tidaklah sederhana. Saya tidak bisa melibatkan kalian semua. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Ekspresinya serius, dan dia tidak bercanda. Tuan Feng, Jiwa Putih dan yang lainnya terbakar kecemasan. Kiao San Feng kemudian berkata, Presiden, kata-kata guru bukannya tanpa alasan. Guru berada dalam bahaya kapan saja, dan Pak Tua tidak berani mempublikasikan hubungannya dengan guru. Delapan Kaisar Langit Agung tidak bisa dianggap enteng. Ini, Jiwa Putih dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau begini, aku akan menjadi tetua tamu guild. Dengan cara ini, saya tidak akan dianggap sebagai anggota persatuan pengrajin senjata, tetapi saya harus merahasiakannya, kata Feng Wu Chen setelah berpikir beberapa lama. Tentu saja, Jiwa Putih setuju tanpa ragu-ragu. Itu hebat, Yang Kian Xiao dan yang lainnya sangat gembira. Terima kasih, Tuan Feng. White Soul buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Presiden White, Pena Tua Yang, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak terbiasa, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Itu tidak akan berhasil. Kita tidak bisa mengacaukan senioritas, kata susuan buru-buru. White Soul menganggup dan berkata sambil tersenyum, Benar, Benar. Kita tidak bisa mengacaukan senioritas. Feng Wu Chen diam-diam tidak berdaya. White Soul melanjutkan sambil tersenyum, Tuan Feng, istirahatlah dulu. Kami akan pergi ke makam surgawi besok. Kami akan mengirim seseorang untuk mengaturnya. 1198 Istana Dewa Bulan Salam, Kaisar Roh Kiyu Qingshan baru saja kembali ke Istana Dewa Bulan ketika Kaisar Roh, yang menerima berita itu, muncul dalam sekejap. Kiyu Qingshan segera berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi dengan pengrajin dewa. Kaisar Roh berjalan ke olah utama sambil berbicara dengan dingin. Melapor kepada Kaisar Roh, di konferensi pengrajin, kekuatan jiwa Feng Wu Chen telah mencapai tingkat keabadian surgawi, tetapi selama final, dia menggunakan alat penciptaan yang legendaris. Jiwa putih dan yang lainnya sangat yakin bahwa itu adalah alam yang hanya bersifat ilahi. Pengrajin bisa mencapainya, tetapi Feng Wu Chen hanyalah seorang pengrajin surgawi, kata Kiyu Qingshan dengan hormat. Kekuatan jiwa tingkat surga, kekuatan jiwa tingkat keabadian surga, dan kekuatan jiwa tingkat keabadian surga. Bisakah dia mengubahnya menjadi artefak dengan satu pikiran? Kaisar Roh mengerutkan kening dan terkejut. Meskipun Kaisar Roh bukanlah seorang pengrajin, dia sangat memahami empat bidang utama. Kaisar Roh juga bingung dengan situasi Feng Wu Chen. Bahkan jiwa putih, makhluk tua itu, tercengang. Dia berlutut di depan bayangan angin di depan semua orang. Posisi jiwa putih di Tiandu sangat luar biasa, jadi dia pasti tidak akan berlutut di depan siapapun. Bawahan ini berpikir demikian masalah ini seharusnya benar. Kiyu Qingshan berkata dengan serius. Kaisar Roh mengerutkan kening, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi pengrajin dewa? Hanya ada dua orang di alam surga selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memahami penciptaan alat dengan pikiran. Tidak mungkin bagi Win Sado belaka untuk melakukannya. Hanya ada dua pengrajin dewa dalam sejarah alam surga, yang menunjukkan betapa sulitnya menerobos alam ini. Mungkinkah Feng Wu Chen menggunakan suatu metode untuk menipu mereka? Kiyu Qingshan menebak. Aku tidak tahu apakah Win Sado menggunakan metode apapun, tapi dia jelas bukan seorang pengrajin dewa, kata Kaisar Roh dengan pasti. Kiyu Qingshan mengangguk sedikit, jiwa putih dan yang lainnya yakin. Tidak mudah untuk menyentuh Feng Wu Chen, mereka pasti akan turun tangan. Huff, itu hanya persatuan pengrajin. Jika mereka ingin mati, itu urusan mereka. Kata Kaisar Roh dengan dingin, sama sekali tidak menganggap serius persatuan pengrajin. Saya akan terus mengirim orang untuk mengawasi Feng Wu Chen, dan membunuhnya jika ada kesempatan, kata Kiyu Qingshan dengan hormat. Menangkap bayangan angin hidup-hidup adalah ide Tuan Gui Gu, kata Kaisar Roh. Ya, Kiyu Qingshan melanjutkan, oh benar, ada satu hal lagi. Apa itu? Kaisar Roh memandang Kiyu Qingshan. Ketika Feng Wu Chen sedang menempa artefak abadi tingkat surgawi, dia mengaktifkan sejenis api hitam. Api itu sangat menakutkan dan memiliki hawa dingin yang menusuk tulang. Bawahan ini tidak mengetahui jenis api apa itu, kata Kiyu Qingshan. Api hitam. Kaisar Roh terkejut pada awalnya. Lalu, dia bertanya dengan ragu, ada api hitam dan udara sedingin es. Kaisar ini belum pernah mendengar hal seperti itu. Jiwa putih dan yang lainnya sepertinya tidak tahu jenis api apa itu, tapi ia memiliki aura kuno. Kata Kiyu Qingshan. Aura kuno. Kaisar Roh mengerutkan kening dan berkata, mungkin Tuan Gui Gu tahu. Di akhir majelis pemurnian, berita menyebar ke seluruh Tiandu dengan cara yang sangat kejam. Kekuatan utama Tiandu sangat terkejut. Pembunuh medali emas Kaisado Pavilion, Feng Ying, sebenarnya adalah seorang pemurni. Tak satu pun dari penyuling persenjataan konferensi pemurnian persenjataan yang bisa menandinginya. Penyuling senjata tingkat ilahi. Astaga, bukankah ini alam legendaris? Mencapai sesuatu dengan satu pemikiran. Kemampuan ilahi macam apa itu? Apakah Win Shadow benar-benar menakutkan? Itu tidak mungkin, kan? Win Shadow bisa masuk ke pemurni senjata tingkat ilahi di usia yang begitu muda. Jiwa putih senior hanya berada di tingkat surgawi abadi. Senior jiwa putih dan yang lainnya mengatakannya sendiri, dan bahkan berlutut di depan Feng Wuchen. Bagaimana ini bisa salah? Mengapa Anda tidak melihat status senior jiwa putih? Kenapa dia berlutut di depan orang lain? Dimanapun berita itu menyebar, banyak sekali petani yang terkejut dan ketakutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya adalah pemurni senjata tingkat dewa yang menakutkan. Berita itu menyebar dengan liar, dan dalam waktu kurang dari satu jam, berita itu sudah mencapai spirit kapital. Keberadaan pemurni senjata tingkat ilahi juga sangat mengintimidasi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Ibu Kota Roh. Setelah para pembunuh pavilion bayangan langit menerima berita ini, Tian Ming, Sui Yue, dan yang lainnya semuanya terkejut. Penyuling senjata tingkat ilahi, ini lelucon, bukan, Sui Yue tercengang. Baru sekarang dia tahu bahwa Feng Wuchen melewati istana langit dan bumi untuk berpartisipasi dalam majelis pemurnian persenjataan. Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Bagaimana Winsado bisa menjadi pemurni senjata tingkat ilahi? Jiwa putih dikultifasikan sepanjang hidupnya dan masih belum bisa menembus tingkat ilahi. Bagaimana Winsado bisa melakukannya? Selain itu, bukankah Winsado adalah master prasasti? Ming Yue juga tercengang dan tidak percaya. Tuan Surgawi, apakah berita ini dapat dipercaya? Seorang pembunuh dengan cepat bertanya. Banyak perai medali emas dari Skysado Pavilion juga memasuki Aola Utama. Jelas, mereka juga mengetahui berita ini. King Liu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak yakin, tapi berita yang dikirim kembali oleh orang-orang kita memang benar. Selain itu, jiwa putih dan yang lainnya juga melihat Feng Wuchen menggunakan alat yang dibuat dengan pikiran untuk menyempurnakan senjata tingkat abadi. Itu seharusnya benar. Apakah Winsado itu monster? Pemurni senjata tingkat ilahi. Ini, Zui Yue masih tidak percaya. Pemurni senjata tingkat ilahi yang legendaris. Para pembunuh itu tercengang dan tercengang. Ming Yue berkata dengan bingung, Ini tidak mungkin. Bukankah Tuan Surgawi mengatakan bahwa Winsado adalah pemurni senjata tingkat surgawi? Bagaimana itu bisa menjadi tingkat ilahi? Terlebih lagi, bukankah tablet batu jiwa hanya menguji kekuatan jiwa tingkat keabadian surgawi? Master Pavilion seharusnya lebih tahu. Hanya Master Pavilion yang tahu tentang Winsado. Saya hanya bertanggung jawab atas misi Pavilion Sky Shadow. King Liu merentangkan tangannya dan berkata, Jika Winsado benar-benar seorang pemurni senjata tingkat ilahi, maka itu luar biasa. Kamu dapat menemukannya untuk menyempurnakan senjata tingkat abadi dan meningkatkan kekuatan tempurmu. Desir. Begitu King Liu selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam sekejap. Salam, Tuan Tian Ming. Wajah King Liu dan dua orang lainnya tiba-tiba berubah saat mereka buru-buru berlutut dengan hormat. King Liu, apakah beritanya benar? Apakah Winsado benar-benar seorang pemurni senjata? Tian Ming bertanya dengan ekspresi cemas dan bersemangat. Ini, Tuan Tian Ming, aku tidak yakin, tapi beritanya memang datang dari Persekutuan Pemurni Senjata. King Liu menjawab dengan hormat, dia tidak berani mengambil kesimpulan tentang berita sebesar itu. Dia adalah pembuat senjata tingkat dewa. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik, kata Tian Ming bersemangat. Di mana bayangan angin, Tian Ming bertanya. Dia seharusnya masih berada di Persekutuan Pemurni Senjata. Dia sudah mendapatkan tempat untuk memasuki makam surgawi. Jawab King Liu. Desir. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen masih berada di Persatuan Pemurni Senjata, King Liu baru saja selesai berbicara ketika Tian Ming menghilang dalam sekejap. Bukankah Tuan Tian Ming terlalu tidak sabar? Wajah King Liu bingung. Dalam waktu kurang dari empat jam, berita itu kembali menyebar ke seluruh Ibu Kota Roh. Kemunculan pemurni senjata tingkat ilahi bagaikan sebuah meteor yang menabrak bumi, sangat mengejutkan para penggarap sulaman yang tak terhitung jumlahnya di Ibu Kota Roh. Semua vaksi dan keluarga utama di Spirit Capital membicarakan tentang Feng Wuchen. Identitas yang begitu menakutkan membuat takut banyak vaksi di Spirit Capital. Nama Feng Wuchen sekali lagi mengguncang Spirit Capital. Berita mengejutkan masih menyebar dengan cepat. Tidak lama kemudian seluruh Ibu Kota Roh mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah pemurni senjata tingkat ilahi. 1199 Sehari berlalu dalam sekejap mata. Di aula besar persekutuan pandai besi, 10 pandai besi telah tiba. Li Yun dan pandai besi lainnya membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Salam, Tuan Pandai Besi. Aku bukan Divine Blacksmith. Kamu tidak harus bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bahkan jika tidak, keterampilan pandai besi Tuan Feng patut kita hormati. Li Yun berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Jika ada kesempatan, Tuan Feng, tolong beri kami beberapa petunjuk tentang pandai besi. Si Po Tian buru-buru berkata dengan hormat. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertukar petunjuk dan belajar bersama. Itu hebat. Terima kasih, Tuan Feng. Li Yun dan yang lainnya sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat, Bai Hun, para tetua, dan pandai besi kuat dari persekutuan pandai besi memasuki aula. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan hormat. Residen Bai, ketiga tetua. Hari ini adalah hari untuk memasuki makam surgawi. Para pandai besi sangat bersemangat. Ketika mereka sampai di tengah aula, Bai Hun tersenyum bahagia. Makam surgawi akan segera dibuka. Saya yakin semua orang menantikannya. Residen Bai, saya mendengar bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno makam surgawi. Apakah itu benar? Si Po Tian bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, tentu saja itu benar. Bai Hun tersenyum bahagia. Makam surgawi hanya akan dibuka selama tujuh hari. Meskipun ada banyak harta karun di sana, apakah Anda ditakdirkan untuk menemukannya adalah cerita lain. Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada Anda. Makam surgawi sangat berbahaya. Jangan, jangan pertaruhkan nyawamu demi harta karun itu. Yang Kian Xiao menambahkan. Jangan khawatir, tetua agung. Kami akan berhati-hati. Liu Tianyu berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk memasuki makam surgawi. Ikuti aku. Bai Hun tersenyum tipis. Kemudian, dia memimpin Feng Wu Chen dan pandai besi lainnya ke pintu masuk makam surgawi. Feng Ying. Saat Bai Hun dan yang lainnya berjalan keluar dari Aula, sebuah suara datang dari guild. Kemudian, aura yang sangat menakutkan melanda. Siapa di sana? Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam guild. Hentikan dia. Para penjaga persekutuan pandai besi keluar satu demi satu. Sebagai penjaga persatuan pengrajin senjata, bahkan jika ahli Dewa Surgawi menyerang mereka, mereka tidak akan takut. Karena persatuan pengrajin senjata tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Dewa Surgawi. Yang Kian Xiao mengerutkan kening. Kakak Tian Ming, Feng Wu Chen sedikit terkejut, dan segera berkata, berhenti. Menarik. Bai Hun buru-buru berteriak, memberi isyarat agar penjaga mundur. Desir. Sesosok muncul entah dari mana. Itu tidak lain adalah Tian Ming dari pavilion bayangan langit. Pembunuh tingkat satu surga, Tian Ming. Melihat pendatang baru itu, Li Yun dan yang lainnya terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pembunuh kelas satu surga. Mengetahui bahwa itu adalah pembunuh kelas surga dari pavilion bayangan langit. Para penjaga dari persekutuan pengrajin senjata semuanya tampak ketakutan. Ria parubaya di depannya adalah pembunuh bayaran tertinggi di alam surga. Presiden Bai, Penatu Wayang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tian Ming menangkupkan tinjunya dan tersenyum sopan. Jadi itu pembunuh kelas satu surga yang terkenal, Tian Ming. Memang sudah lama tidak bertemu. Bai Hun mengangguk sambil tersenyum. Tian Ming sudah tidak asing lagi dengan orang-orang di alam surga. Sebelum dia menghancurkan tambang batu spiritual surga, Tian Ming sudah menjadi pembunuh kelas satu surga yang terkenal di alam surga. Kakak Tian Ming, mengapa kamu ada di sini? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Ada sesuatu yang penting untuk ku beritahukan padamu, kata Tian Ming buru-buru dengan ekspresi bersemangat. Sesuatu yang penting. Feng Wuchen mengangkat alisnya. Presiden Bai, mohon tunggu sebentar. Tian Ming sama sekali tidak perlu meminta izin Bai Hun dan langsung menarik Feng Wuchen ke samping. Melihat ini, pengrajin senjata kelas surga ingin menghentikan mereka, tapi dia dihentikan oleh Bai Hun. Semuanya, harap tunggu sebentar. Bai Hun tersenyum tipis dan tidak peduli dengan tindakan Tian Ming. Bai Hun dan yang lainnya tidak berani melakukan apapun. Pertama, Tian Ming mengenal Feng Wuchen. Kedua, kekuatan Tian Ming terlihat jelas, jadi Bai Hun secara alami harus memberinya wajah. Win Sado, apakah beritanya benar? Tian Ming bertanya dengan cemas dan memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat. Berita apa? Feng Wuchen bertanya balik. Tentu saja itu adalah pengrajin senjata kelas ilahi. Nak, kamu masih berpura-pura bodoh. Sekarang, Spirit City sedang ramai dengan berita. Katakan padaku, apakah itu benar? Tian Ming buru-buru mendesak. Kakak Tian Ming, beritanya benar, tapi aku bukan pengrajin senjata kelas ilahi. Aku hanya berada di kelas surga sekarang. Feng Wuchen tersenyum pahit dan tak berdaya. Kepada siapa kamu berbohong? Ketika saya tiba di pintu masuk guild, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Anda adalah pengrajin senjata kelas ilahi. Mereka mengatakan sesuatu tentang kamu yang bisa membuat senjata kelas abadi dalam sekejap mata. Tian Ming sama sekali tidak mempercayai Feng Wuchen. Win Sado, katakan sejujurnya. Bisakah kamu membuat senjata kelas ilahi? Tian Ming bertanya dengan sangat serius. Matanya dipenuhi antisipasi dan kecemasan saat dia memandang Feng Wuchen. Bahkan ada sedikit harapan di matanya. Pertanyaan Tian Ming bukan tanpa alasan. Feng Wuchen memiliki senjata kelas ilahi yang kuat, dan sekarang ada kabar bahwa dia adalah pengrajin senjata kelas ilahi. Oleh karena itu, Tian Ming yakin Feng Wuchen dapat menciptakan senjata kelas ilahi. Ini juga alasan mengapa Tian Ming sangat ingin menemukan Feng Wuchen. Melihat antisipasi dan keputusasaan di mata Tian Ming, Feng Wuchen sudah menebak apa yang ingin dilakukan Tian Ming. Kakak Tian Ming, aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Aku juga pernah melihat lingar. Dia sangat manis. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa. Aku sungguh-sungguh maaf. Feng Wuchen berada dalam posisi yang sulit. Ada sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya. Kamu tidak bisa melakukannya. Suara Tian Ming sangat kecil. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya penuh kesedihan. Semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Hati Tian Ming benar-benar tenggelam ke dasar lembah. Seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Melihat ekspresi kecewa Tian Ming, hati Feng Wuchen juga sangat tidak nyaman. Kakak Tian Ming, sudah bertahun-tahun. Kamu harus melepaskannya. Feng Wuchen menghibur. Ling Er baru berusia empat tahun. Empat tahun. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Ling Er baru belajar cara menelepon ayah. Dia baru belajar cara menelepon ayah. Aku turut prihatin pada Ling Er. Ini semua salahku karena tidak berguna. Tian Ming tersedak sambil menahan air matanya. Dia sedikit emosional. Pikirannya dipenuhi dengan senyum manis putrinya. Namun, seiring kerinduan yang semakin kuat, air mata sedi Tian Ming akhirnya jatuh. Kakak Tian Ming, Feng Wuchen tidak tahu bagaimana menghiburnya saat ini. Hatinya sangat berat. Di depan aulah utama, melihat Tian Ming sedikit emosional dan terlihat sangat sedih. Sipo Tian dan yang lainnya merasa sangat aneh. Presiden, mengapa Tian Ming tiba-tiba menangis? Sipo Tian bertanya dengan heran. Pembunuh kelas surga yang bermartabat itu benar-benar menangis. Huh, ceritanya panjang. Jiwa putih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah hening beberapa saat, jiwa putih berkata, ini adalah sesuatu yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Saat itu, Tian Ming belum bergabung dengan pavilion bayangan langit. Dia memiliki seorang putri berusia 4 tahun bernama Ling Er. Pak Tua tidak akan pernah melupakan hari ketika dia menggendong putrinya yang sudah meninggal dan memohon bantuan di pintu masuk guild. 1200. Putrinya sudah mati. Ekspresi Li Yun dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka melihat Bai Hun. Tian Ming dan istri serta putrinya hidup bahagia, tapi sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat itu, untuk menekan alam roh, istri Tian Ming dan putrinya yang berusia 4 tahun meninggal secara tragis. Kemudian, dia datang ke guild untuk mencari Pak Tua Huh. Bai Hun menghela nafas sambil mengingat apa yang terjadi saat itu. Bahkan bukan seorang gadis berumur 4 tahun. Wajah Li Yun menjadi ganas saat gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya. Kaisar Roh tidak berperih kemanusiaan. Kiao San Feng mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Aku tidak menyangka pembunuh kelas satu di alam surga memiliki cerita yang menyedihkan. Seorang lelaki tua juga merasa sedih pada Tian Ming. Ras Dewa sedang berkuasa, kita tidak punya pilihan. Bai Hun menghela nafas tanpa daya. Presiden, apa hubungannya dengan Tian Ming yang mencari bayangan angin? Terlebih lagi, hal ini terjadi beberapa dekade yang lalu. Si Po Tian bertanya dengan ragu. Kamu sangat pintar. Itu memang ada hubungannya dengan Win Sado. Bai Hun melirik si Po Tian dan berkata, tubuh putri Tian Ming agak istimewa. Meskipun usianya baru 4 tahun, kekuatan jiwanya sangat kuat. Saat itu, Pak Tua juga cukup terkejut. Jika dia masih hidup, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang hebat. Bakatnya tidak akan berada di bawah Ying Er. Pada saat itu, setelah Ling Er meninggal, Tian Ming menemukan bahwa jiwa Ling Er belum hilang dan berusaha sekuat tenaga untuk melestarikan gumpalan jiwa ini. Dia berharap dapat menggunakan seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat untuk mereformasi jiwa Ling Er, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis yang kuat. Pak Tua hanyalah seorang ahli pemurnian dan tidak bisa menyelamatkan orang. Tetapi para alkemis kuat dari alam surga berada di Saint Manor. Sayangnya, karena Tuan Gui Gu, para alkemis di Saint Manor berpisah. Tian Ming seharusnya tahu bahwa Tuan Feng adalah guru pemurnian tingkat ilahi, jadi dia meminta bantuan Tuan Feng. Bagaimanapun, alam tingkat ilahi bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Jadi begitu, Sipo Tian dan yang lainnya sedikit mengangguk. Masa lalu Tian Ming telah menyentuh mereka, dan mereka diliputi kesedihan dan kemarahan. Tian Ming tidak menyerah selama beberapa dekade hanya untuk membangkitkan kembali putrinya yang berusia 4 tahun. Sayangnya, ayah yang gigi seperti itu pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan nyawa putri kesayangannya. Saudara Tian Ming, kamu tidak perlu terlalu sedih. Bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan Ling Er. Saat Tian Ming kecewa dan kesepian, Feng Wuchen tiba-tiba memberinya harapan. Ke Saudara Tian Ming, jangan terlalu bersemangat. Kekuatan jiwa Ling Er sangat kuat. Terlebih lagi, kamu menyegelnya. Ini berarti masih ada harapan. Aku mungkin punya cara. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Namun, itu hanya saat seseorang meninggal. Sebelum jiwanya menghilang, Feng Wuchen dapat menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang mati. Namun, Ling Er telah meninggal selama beberapa dekade. Feng Wuchen tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang mati. Namun, seutas jiwa Ling Er dipertahankan oleh Tian Ming. Feng Wuchen sepertinya telah memikirkan suatu cara. Bayangan angin. Anda benar-benar punya cara. Anda benar-benar dapat membangkitkan Ling Er. Tian Ming bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat bahagia hingga air mata mengalir di pipinya. Saudara Tian Ming, jangan khawatir. Kamu kembali dulu. Saat aku keluar dari makam surgawi, aku akan memberitahumu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Bagus-bagus-bagus. Aku akan menunggu untuk Anda. Itu hebat. Ling Er terselamatkan. Tian Ming sangat gembira dan segera pergi dengan cepat. Seutas jiwa mungkin benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Feng Wuchen bergumam sambil berjalan menuju jiwa putih mereka semua. Pintu masuk makam surgawi berada di gunung belakang Guild. Itu sepenuhnya tertutup di gunung belakang. Selain itu, ada pesona kuat yang memisahkannya. Beberapa menit kemudian, jiwa putih dan yang lainnya memasuki pesona dan tiba di lembah belakang gunung. Lembah itu mistis dan aneh. Ada puncak setinggi seratus ribu kaki di segala arah, mengjulang tinggi dan megah, spektakuler hingga ekstrim. Selain itu, ada juga tiga aura yang sangat mengerikan. Aura yang sangat kuat. Tiga tokoh dikdaya alam dewa surgawi yang menjaga makam surgawi. Persatuan persenjataan memang tidak sederhana. Feng Wuchen diam-diam kagum. Baru saja memasuki lembah, Feng Wuchen merasakan aura tiga pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Feng Wuchen tidak terkejut bahwa persatuan persenjataan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Betapa menakutkannya daya tarik persatuan persenjataan, Feng Wuchen lebih jelas dari siapapun. Persatuan persenjataan telah didirikan selama bertahun-tahun. Untuk mendapatkan senjata ilahi dan harta dharma yang kuat, kekuatan dan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin mengjilat persatuan persenjataan. Oleh karena itu, fondasi persatuan persenjataan sangatlah dalam. Pembangkit tenaga listrik di alam dewa langit. Li Yunsen mengerutkan kening. Tekanan yang mengerikan membuat jantungnya berdebar-debar. Aura yang menakutkan. Ekspresi persatuan persenjataan menjadi agak khawatir. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi terlalu menakutkan. Sebaliknya, Feng Wuchen lah yang terlihat sangat tenang. Sebagai persatuan persenjataan, persepsi mereka melampaui orang-orang biasa. Mereka semua bisa merasakan aura menakutkan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Namun, ketiga aura menakutkan ini menghilang dalam sekejap saat mereka memasuki persona. Jangan khawatir. Mereka adalah penjaga makam surgawi. Mereka tidak akan menyakiti kita. Ayo pergi. Pintu masuk makam surgawi ada di depan. White Soul berkata sambil tersenyum tipis, memberi isyarat agar Sipotian dan yang lainnya bersantai. Di pintu masuk makam surgawi, ada formasi biru muda yang tampak seperti jam pasir. Dua layar cahaya biru, satu di atas dan satu di bawah, saling berhubungan. Di tengah, ada fluktuasi energi biru yang berputar-putar. Itu adalah formasi penyegelan yang sangat aneh. Sungguh formasi penyegelan yang aneh. Berisi yin dan yang, langit dan bumi terbalik, dan bahkan terintegrasi dengan formasi ilusi. Sungguh ajaib. Seru Feng Wuchen. Mendengar ini, ekspresi jiwa putih dan ketiga tetua tiba-tiba berubah. Mereka semua menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Tuan Feng benar-benar dapat melihat misteri formasi penyegelan hanya dengan sekali pandang. Ini adalah formasi penyegelan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Bahkan Arrai Master dari alam surgawi tidak dapat melihat misterinya, tetapi Lord Feng dapat melihatnya dengan sekali pandang. Saya benar-benar tidak percaya, jiwa putih berkata dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Dia benar-benar bisa melihat keajaiban formasi penyegelan dengan sekali pandang. Yang Kian Xiao memandang Feng Wuchen dengan sangat terkejut. Tampaknya Tuan Feng telah mempelajari formasi cukup banyak. Formasi penyegelan ini persis seperti yang dikatakan Tuan Feng. Formasi ini membalikkan langit dan bumi dan menyatu dengan formasi ilusi. Kata jiwa putih penuh semangat. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi ahli dalam formasi. Saya belajar sedikit dari guru, tetapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Belajar sedikit, sepertinya dia telah mempelajarinya secara mendalam. Master Arrai biasa tidak akan bisa melihatnya, tapi Feng Wuchen bisa mengetahui struktur formasi penyegelan dengan sekali pandang. Dia bahkan bisa melihat keberadaan formasi ilusi. Feng Wuchen berkata bahwa dia telah belajar sedikit, tetapi jiwa putih dan yang lainnya pasti tidak mempercayainya. Bahkan Arrai Masters tidak dapat melihat keajaiban formasi penyegelan, tetapi Feng Wuchen dapat melihatnya dengan satu kalimat. Dari sini terlihat bahwa pencapaian Feng Wuchen dalam formasi sangatlah tinggi. Dia jelas tidak kalah dengan Arrai Masters. Menekan keterkejutan di hatinya, jiwa putih berkata, Tuan Feng, tolong ikuti saya. Tuan noi mereka baru mengembangkan pemandangan! M心estinya membantu saya berkepul칙 meter menggelikannya, o française mereka menjstring takit dengan mengg 볶 urmannya. luar Pasti gelibatannya lebih dariiği-been membelan karjane Login. Yang lupa membelian minyami pembelian пап vie dengan sepertinya. Jahika âm dalam pengambilan wanita hingga stipun. Kembali kita pouquinho menggantung padaakannya. Dari sini sebagai seisini sendiri